Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bintu Ajaib Oke teman-teman, kali ini saya akan sedikit mereview alat fotografi untuk flash yang ada di kamera ya Ini sebenarnya saya sudah lama banget punyanya Mungkin baru sekarang ini sempat untuk melakukan review dan sedikit tutorial sharing pengalaman buat teman-teman yang mungkin baru terjun di dunia fotografi Oke lanjut saja, pertama ini ada seperti bola ya teman-teman Nah ini mungkin bisa dikatakan namanya globe Jadi ini adalah diffuser untuk membuat cahaya flash itu menjadi lebih lembut ya Jadi lubang ini nanti ditanjepkan di depannya flash ya Jadi untuk lubang ini ada beberapa jenis ukuran Disesuaikan dengan tipe dari flash yang kalian gunakan Yang kedua ini ada Ini namanya bandor ya teman-teman Bandor ini seperti ini bentuknya bisa dilipat, bisa dimingkupkan ya Jadi bandor ini untuk mengatur cahaya Jadi cahayanya itu bisa dibuat lebih kecil atau lebih luas Tinggal ini bagian semping-sampingnya ini dibuka atau ditutup Seperti itu teman-teman Oke berikutnya ini ada Namanya Mini reflektor ya Atau diffuser ya Jadi ini pantulan Jadi flashnya itu memantul Mengenai piringan ini Seperti ini teman-teman Ini membuat cahaya lebih lembut Sama seperti Ini tadi Oke selanjutnya ini ada Honeycomb Atau sarang lebah ya Ini tujuannya untuk Meluruskan cahaya Jadi cahaya yang masuk itu Supaya tidak menyebar Kita gunakan honeycomb Seperti itu Selanjutnya ini ada Senut ya teman-teman Senut Senut ini Sama seperti honeycomb Cuman sudutnya Lebih kecil lagi ya teman-teman Nanti Untuk Tunjuk Atau contoh-contoh Pemakaian dari ini Kalian Bisa Subscribe Channel pintu ajaib Oke Terima kasih sudah menonton video ini Sampai ketemu di Video tutorial Berikutnya Yang terakhir ini ada ini Nah ini mini softbox teman-teman Mini softbox Ini lupa saya jelaskan Yang ini ada Apa Kain diffusernya warna-warni Ada merah, hijau, kuning Seperti itu Oke Sampai ketemu di video Berikutnya Terima kasih Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn